Gui Ksu, bukankah dia sudah lama meninggal? Kudengar dia dibunuh oleh Guiluo. Itu sebenarnya Gui Ksu, apa yang sedang terjadi? Apakah dia masih hidup? Tuan muda Gui Ksu sebenarnya masih hidup, dan dia adalah Dewa Perang Jiwa Naga, ahli mengerikan yang mengalahkan Gai Jun dalam satu serangan. Istana Abadi Dunia Bawah Hantu telah selesai. Kemunculan Gui Ksu mengejutkan semua orang yang hadir. Masalah Istana Abadi Dunia Bawah Hantu yang memperebutkan posisi penguasa istana telah menyebar ke seluruh wilayah abadi kuno. Demi memperebutkan posisi penguasa istana, kedua tuan muda itu terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, dan Gui Ksu dibunuh oleh Guiluo. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Guiluo sangat ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Guiluo secara pribadi membunuh Gui Ksu, dia tidak berani percaya bahwa Gui Ksu masih hidup. Tuan Istana, apakah dia benar-benar Gui Ksu? Seorang tetua bertanya dengan ngeri, wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Raja Hantu Dunia Bawah menggelengkan kepalanya sambil linglung, wajah tuanya penuh ketakutan, dia bahkan tidak dapat berbicara pada saat ini. Gui Ksu tidak akan membalas dendam pada kita, kan? Tetua Agung berkata dengan suara gemetar, wajah tuanya sepucat kertas. Bagaimana mereka memperlakukan Gui Ksu saat itu, mereka masih tidak bisa melupakannya. Kalau Gui Ksu ingin membalas dendam pada Istana Abadi Dunia Hantu, dengan kekuatan Istana Abadi Dunia Hantu, mustahil untuk menandinginya. Bahkan jika Raja Hantu Dunia Bawah dari Istana Abadi Hantu Dunia Bawah secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak akan menjadi lawan Gui Ksu. Raja Hantu Dunia Bawah hanya berada di tingkat 8 bintang kuno abadi yang mulia, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Gai Jun, tidak mencapai tingkat 9 bintang kuno abadi yang mulia. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Istana Abadi Dunia Hantu. Jika Gui Ksu ingin membalas dendam, tidak ada seorang pun di Istana Abadi Dunia Bawah Hantu yang dapat menghentikannya. Ku dengar Istana Abadi Dunia Bawah Hantu berada di pihak Gui Luo, semua sumber daya kultivasi, metode kultivasi yang kuat, dan mantra diberikan kepada Gui Luo untuk dikultivasikan. Gui Ksu tidak mendapatkan apapun, kalau tidak, dia tidak akan dibunuh oleh Gui Luo. Itu benar, aku juga mendengar kalau Istana Abadi Dunia Bawah Hantu sudah rampung. Para pakar dari Persekutuan Pil Abadi dan Ola Tertinggi Gui berdiskusi dengan suara pelan. Gui Ksu hanya melirik mereka dengan dingin, sekarang Istana Abadi Dunia Bawah Hantu tidak ada hubungannya dengan dia, dia sekarang adalah Dewa Perang Jiwa Naga Gui Ksu. Namun, tatapan dingin inilah yang membuat Raja Hantu Dunia Bawah dan yang lainnya gemetar ketakutan. Jika Gui Ksu bergerak, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu pasti akan mati hari ini. Yang Mulia Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Hancurkan segera Guzun Hall dan Immortal Pil Guild. Jangan biarkan satu pun hidup. Perintah Kiyutian dingin saat aura pembunuh menyebar. Dimengerti, semua Dragon Soul Venerable meraung, dan kekuatan mengerikan meledak. Huff, jangan mengira bahwa Ketua Balai ini takut pada empat ras besar. Bahkan jika empat ras besar berhubungan dengan Jiwa Naga, Aula Guzun tidak pernah takut. Kekuatan kuno bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh empat pelan besar. Si Suan Ming meraung dengan marah. Para ahli dari pasukan di bawah Guzun Hall, dengarkan baik-baik. Bunuh tanpa ampun, Si Muying menggertakan giginya dan meraung dengan marah. Sudut mulut Yan Hu melengkung saat dia mencibir, membunuh tanpa ampun. Biarkan mereka melihat kekuatan Dragon Soul Venerable. Biarkan mereka melihat apa itu keputus asaan. Apakah kekuatan kuno itu sangat kuat? Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Saat suara Feng Wuchen terdengar, Kiyutian segera menghentikan Yang Mulia Jiwa Naga. Ketika Si Suan Ming mendengar ini, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan ahli yang hendak menyerang dan berkata dengan dingin, Kekuatan-kekuatan kuno tidak kalah dengan ras mimpi buruk. Sangat bagus. Aku memberimu kesempatan. Tidak akan terlambat untuk memulai perang setelah kekuatan kuno bangkit. Pada saat itu, Aula Guzun akan bergabung dengan kekuatan kuno dan melawan Jiwa Naga. Suara halus Feng Wuchen terdengar. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, para ahli dari Istana Abadi Kuno, Paviliun Bulan Surgawi, dan Istana Abadi Dunia Bawah Hantu semuanya terkejut. Si Suan Ming dan para ahli dari Aula Guzun juga tercengang. Dia memberi Aula Guzun kesempatan hanya agar mereka dapat bergabung dengan kekuatan kuno. Dia bahkan tidak peduli dengan kekuatan kuno. Seberapa sombongnya Feng Wuchen? Bajingan, beraninya kau tidak peduli dengan kekuatan kuno. Si Tian Feng menggertakan giginya dan berkata dengan marah dengan wajah gelap. Wajah Si Suan Ming menjadi gelap dan dia berkata dengan garang, Tuan Jiwa Naga, saya harap Anda tidak menyesal meremehkan kekuatan kuno. Semua orang di Aula Guzun bisa hidup, tapi persekutuan Pil Abadi harus dihancurkan. Suara halus Feng Wuchen terdengar lagi. Apa, yang mulia King Ran dan puluhan ribu orang dari persekutuan Pil Abadi semuanya ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Ayo pergi. Si Suan Ming memerintahkan dengan dingin dan memerintahkan untuk mundur. Aula Guzun tidak lagi peduli terhadap hidup dan mati persekutuan Pil Abadi. Aula Guzun tidak dapat mengalahkan Jiwa Naga dan tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang mulia Jiwa Naga, dengarkan. Hancurkan persekutuan Pil Abadi. Perintah Kiyutian dingin tanpa emosi manusia. Bunuh. Teriak Leng Ren dan memimpin untuk menyerang bersama Jing Lin dan para yang mulia lainnya. Para Kaisar Abadi kuno juga menyerang. Niat membunuh memenuhi langit. Serikat Pil Abadi putus asa. Mereka tidak punya hati untuk melawan Jiwa Naga yang mengerikan itu. Hu, 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 hu. Para Dewa Jiwa Naga dan Kaisar Abadi kuno memulai pembantaian besar-besaran. Dan kemanapun mereka pergi, para Dewa Jiwa Naga dan Kaisar Abadi kuno dibantai. Hu, 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 hu. Pada saat yang sama, Heaven Demon memimpin puluhan ribu Dragon Soul Venerable. Mereka semua adalah Golden Immortal Sempurna dan Ancient Immortal Emperor. Masih banyak sekali orang Jiwa Naga. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Kita mati. Bahkan Aula Guzun tidak dapat mengalahkan Jiwa Naga. Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Ketua Serikat, Yang Mulia King Ran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat para Dragon Soul Venerable muncul, persekutuan Pil Abadi menjadi semakin putus asa. Bunuh tanpa ampun, teriak Heaven Demon dingin, puluhan ribu Dragon Soul Venerable menyerang dengan ganas dengan niat membunuh. Dengan teknik pergerakan yang kuat dan pedang abadi kuno tingkat lima, kekuatan para Mulia Jiwa Naga meningkat pesat. Berlari, lari, Yang Mulia King Ran berteriak panik. Yang Mulia King Ran dan yang lainnya dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa kekuatan Jiwa Naga begitu mengerikan, mereka tidak akan berani membalas dendam bahkan jika mereka diberi 10 ribu nyali. Mendengar teriakan Yang Mulia King Ran, para anggota persekutuan Pil Abadi dengan panik berlarian ke segala arah. Menguasai, selamatkan aku, Ye Hong Yun berteriak ketakutan. Yang Mulia King Ran, Anda tidak bisa melarikan diri. Semua orang di Immortal Pil Guild akan mati. Jing Lin berkata dengan dingin. Aura mengerikannya telah mengunci Yang Mulia King Ran. Jing Lin, biarkan mereka pergi. Nyawa Ye Hong Yun adalah milik Komandan Si Sun. Tahanan Tian menyampaikan pesan itu. Dipahami. Aku akan memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jing Lin menyampaikan dengan hormat. Yang Mulia King Ran segera membawa Ye Hong Yun dan Wu Yuan untuk melarikan diri. Yang Mulia Dong Yan dan Yang Mulia Abadi Kuno lainnya juga fokus untuk melarikan diri. Hu, 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 huvet. Puluhan ribu anggota Immortal Pil Guild dibantai oleh Dragon Soul. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka semua tewas di Heavenly Moon Immortal City. Kota Abadi Bulan Surgawi dipenuhi mayat dan sungai darah. Bau darah membuat orang muntah. Para ahli dari Istana Abadi Kuno, Pavilion Bulan Surgawi, dan Istana Abadi Dunia bawah hantu semuanya ketakutan oleh kekejaman jiwa naga. 3.182 Dengan hancurnya persekutuan Pil Abadi, Kota Abadi Bulan Surgawi menjadi sunyi senyap. Udara dipenuhi bau darah, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Pemandangan yang mengerikan. Untungnya, semua kultifator di Kota Abadi Bulan Surgawi telah melarikan diri. Kalau tidak, mereka pasti sudah ketakutan setengah mati. Puluhan ribu ahli, kecuali penguasa Abadi King Ran, penguasa Abadi Dong Yan, dan Ye Hong Yun, dibantai tanpa ampun. Serikat Pil Abadi yang agung telah hancur total. Setelah pertempuran ini, tidak ada kekuatan besar yang berani menargetkan Feng Jiu di masa mendatang. Kecuali mereka bosan hidup. Siang Yuantian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jiwa naga itu tegas dan kejam. Siapa sebenarnya yang memeliharanya? Jiwa naga itu kejam dan tak kenal ampun. Menyinggung jiwa naga sama saja dengan mencari kematian. Tetua agung Suan Yue menggelengkan kepalanya. Siang Yuantian berkata dengan serius, sampaikan perintahnya. Kekuatan di bawah pavilion bulan surgawi tidak boleh memprovokasi jiwa naga. Iblis langit, bersihkan mayat-mayat itu. Perintah Kiyutian. Baik, kata iblis surga dengan hormat dan memimpin supremasi jiwa naga untuk turun ke kota abadi. Supremasi, penguasa abadi King Ran, penguasa abadi Dong Yan, Ye Hong Yun, dan Wu Yuan telah berhasil melarikan diri. Kiyutian melaporkan dengan hormat. Mereka hanya badut. Abaikan saja mereka. Saat kita berhadapan dengan Ye Hong Yun di masa depan, kita akan berhadapan dengan mereka. Setelah membersihkan mayat-mayat itu, kembalilah dan berkultivasi. Kamu masih butuh waktu untuk memahami kekuatan purba dan seni pedang. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Ya, supremasi, tuanku. Jawab tahanan surga dengan hormat. Tak lama kemudian, semua mayat dan darah di kota abadi bulan surgawi dibersihkan. Bau darah pun hilang. Semua orang di Dragon Soul telah mengembangkan seni pangu. Dewa emas sempurna dan penguasa abadi kuno semuanya memiliki pedang abadi kuno kelas 5. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, jika Allah Suprema Sigu dan Dragon Soul bertarung, Allah Suprema Sigu tidak akan bertahan lama. Melihat pembantaian kejam Dragon Soul, penguasa abadi kuno Yan Chen menggelengkan kepalanya. Allah Guzun telah menyinggung Tuan Feng. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari kekuatan kuno, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tetua Agung He Qing mendesah. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka yang menentang Tuan Feng. Pelindung Tianhen berkata dengan yakin. Mengesampingkan fakta bahwa Feng Wuchen mendapat dukungan dari sepuluh Kaisar Agung, fakta bahwa ia dapat mengendalikan utusan tatanan langit dan bumi sudah cukup untuk langsung membunuh ahli puncak manapun di dunia abadi kuno. Asal Feng Wuchen bersedia, dia bisa memberi perintah dan utusan ketertiban pasti akan bertindak. Namun, hanya para ahli dari istana abadi kuno yang tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Tidak ada orang lain yang tahu. Tuan Feng, kami pamit dulu. Kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan nada hormat. Setelah para ahli istana abadi kuno pergi, istana abadi dunia bawah hantu tidak berani tinggal dan langsung pergi. Tuan Muda Kiyutian, saya berterima kasih kepada Dewa Jiwa Naga atas nama patua. Tetua Agung Suan Yue menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Baiklah. Kiyutian menganggup dan melambaikan tangannya. Semua supremasi jiwa naga menghilang. Yang mulia, apakah Anda baru saja melihatnya? Si bajingan Ye Hongyun itu begitu ketakutan sampai isi perutnya hancur. Haha. Jian Chou tertawa gembira, merasa sangat puas. Melihat kota abadi bulan surgawi yang telah dibersihkan, Ning Tian Cheng tersenyum gembira. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan persekutuan pil abadi. Tidak akan ada yang berani memiliki ide tentang restoran Feng di masa mendatang. Kiyu Bufan menganggup pelan dan berkata sambil tersenyum tipis, saya khawatir mereka yang memiliki pikiran jahat terhadap restoran Feng sekarang ketakutan setengah mati. Saya akhirnya bisa berkultivasi dengan baik. Saya berharap dapat menerobos ke alam abadi emas sempurna sesegera mungkin. Saya juga berencana untuk mengasingkan diri. Jian Chou tersenyum. Setelah menyaksikan kekuatan para ahli dalam pertempuran sebelumnya, Jian Chou dipenuhi dengan motivasi. Kembalilah dan berkultifasilah. Tingkatkan kultifasimu sesegera mungkin, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Baik, tuanku, tuanku, Jian Chou dan yang lainnya berkata dengan hormat dan segera pergi. Guisu, kamu tidak menyerang istana abadi dunia bawah hantu tadi. Apakah kamu akan menyelesaikannya sendiri? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Dia mengira Guisu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang istana abadi dunia bawah hantu. Tuanku, saya tidak ingin melibatkan jiwa naga dalam masalah antara saya dan istana abadi dunia bawah hantu. Saya dapat menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Saya hanya perlu mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Guisu menjawab dengan hormat. Mem, itu bagus juga. Hati-hati, Feng Wuchen berkata melalui transmisi suara. Dia tidak keberatan. Setelah pertempuran berakhir, berita kekalahan persekutuan pil abadi menyebar dengan cepat dari kota abadi bulan surgawi. Pertarungan antara para dewa abadi kuno bintang sembilan di puncak telah membuat khawatir banyak kekuatan di dunia dewa kuno. Saat pertempuran berakhir, semua kekuatan utama di domain abadi kuno menanyakan tentang pertempuran tersebut dan mengetahui bahwa persekutuan pil abadi telah tersingkir dan Aula Tertinggi Gu telah dikalahkan. Apa, apa katamu, Gu, Gu Supreme Hallmaster dikalahkan. Pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Dewa Perang Jiwa Naga dan Tuan Muda dari empat ras besar. Apakah cahaya pedang mengerikan itu dilepaskan oleh Tuan Muda Kiyutian. Guru Aula Tertinggi Gu dikalahkan. Persekutuan pil abadi telah dilenyapkan. Bagaimana mungkin, kekuatan macam apakah jiwa naga itu? Apakah itu benar-benar menakutkan? Tuan Muda dari empat ras besar. Mungkinkah empat ras besar adalah jiwa naga? Jika memang begitu, wajar saja jika Aula Tertinggi Gu dikalahkan. Empat ras besar mengalahkan klan mimpi buruk iblis. Kekuatan jiwa naga terlalu mengerikan. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jangan menyinggung mereka. Setelah mendengar berita itu, semua kekuatan besar dan kecil di domen abadi kuno menjadi takut. Tersingkirnya persekutuan pil abadi saja sudah tidak dapat dipercaya, apalagi mengalahkan si Suan Ming. Siapa di dunia abadi kuno yang tidak mengetahui kekuatan Aula Tertinggi Gu? Siapa yang tidak tahu kekuatan si Suan Ming? Namun, eksistensi mengerikan seperti itu dikalahkan oleh Dewa Perang Jiwa Naga. Setelah pertempuran ini, Jiwa Naga menjadi terkenal dan mengguncang domen abadi kuno. Segera, berita itu akan menyebar ke alam Dewa Abadi dan pengadilan surgawi kuno. Pada saat itu, Jiwa Naga pasti akan mengguncang dunia abadi kuno. Aula Agung Gu Di Aula, wajah si Suan Ming, si Muying, dan pejabat tinggi lainnya tampak begitu muram hingga air hampir menetes keluar. Niat membunuh yang dingin dan penuh kekerasan memenuhi seluruh Aula. Jiwa Naga, wajah si Suan Ming tampak garang, dan matanya yang tua memerah. Dia tampak sangat menakutkan. Si Suan Ming sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa dia kalah dari Qiyu Tian meskipun telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kepala Balai, pertarungan ini telah mempermalukan Aula Tertinggi Gu kita. Kita tidak bisa membiarkan Jiwa Naga pergi begitu saja. Tetua ketiga menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Si Tian Feng buru-buru berkata, Ayah, pasukan kuno telah tertidur selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membangunkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan Jiwa Naga menunggangi kepala kita. Jika kita membangkitkan kekuatan kuno, kekuatan Aula Tertinggi Gu kita akan meningkat pesat. Saat itu, kita bahkan dapat mengolah teknik pangu. Dengan bantuan kekuatan kuno, akan mudah untuk menghancurkan Jiwa Naga. Kepala Balai, Sao Shuo benar. Kita harus membangkitkan kekuatan kuno. Kita tidak bisa membiarkan Jiwa Naga menjadi sombong terlalu lama. Kita harus menghancurkan Jiwa Naga sesegera mungkin untuk mencegah kekuatan besar di dunia abadi kuno menertawakan kita. Kata Sing Wuying dengan muram. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatoleransi. 3.183 Tuan Istana, bangunkan kekuatan kuno. Aula Guzun tidak boleh menderita penghinaan seperti itu. Itu benar. Bangunkan kekuatan kuno. Kepala Istana, Aula Guzun telah berada di dunia abadi kuno selama bertahun-tahun. Kapan kah kami pernah dipermalukan? Sekarang Jiwa Naga sedang menunggangi kepala kita. Bagaimana kekuatan besar di dunia abadi kuno akan memandang kita? Selama kekuatan kuno muncul, menghancurkan Jiwa Naga akan menjadi hal yang mudah. Di Aula Utama, Si Tian Feng, para tetua, dan pejabat tinggi sangat marah dan sepakat untuk membangkitkan kekuatan kuno. Di kursi utama, Si Suan Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mudah untuk membangkitkan kekuatan kuno terlebih dahulu. Kecuali kekuatan kuno itu sendiri yang membangkitkan diri mereka sendiri, mereka akan membutuhkan banyak kekuatan. Kekuatanku sendiri tidak cukup untuk membangkitkan kekuatan kuno. Apakah kekuatan gabungan kita tidak cukup? Tanya Si Tian Feng. Si Suan Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, jauh dari cukup. Fraksi kuno memiliki formasi penyegelan yang kuat. Jika Anda ingin membangunkan fraksi kuno, Anda harus memiliki kekuatan yang mengerikan untuk mengaktifkan formasi penyegelan. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat melakukannya. Alasan mengapa saya belum menggunakan ramuan kelas abadi dan benang sari abadi adalah untuk membangunkan fraksi kuno. Sayang sekali mereka dirampok oleh jiwa naga. Si Wu Ying menambahkan, setiap kali masalah ini diangkat, dia dipenuhi dengan kemarahan. Ramuan kelas abadi terlalu langka. Tetua Agung hanya punya satu tangkai setelah bertahun-tahun, dan tangkai itu dirampok. Mustahil menemukan ramuan kelas abadi. Tetua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kepala istana, Tetua Agung, apakah tidak ada cara lain? Seseorang bertanya dengan cemas. Si Wu Ying mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ada cara, kecuali aku bisa menerobos ke alam sembilan bintang kuno abadi. Kekuatan dua sembilan bintang kuno abadi seharusnya bisa memicu formasi penyegelan. Namun, menerobos ke alam sembilan bintang kuno abadi sangatlah sulit. Herbal kelas abadi, Si Tian Feng mengerutkan kening dan berpikir, kekuatan ramuan kelas abadi memang mengerikan. Bahkan seorang pemuja abadi kuno bintang sembilan pun akan waspada terhadapnya. Ramuan itu memang dapat memicu formasi penyegel. Memikirkan hal ini, Si Tian Feng segera mengirimkan suaranya, Xiao Zi, apakah kau sudah menemukan cara untuk memasuki formasi jiwa surgawi kuno? Tuan muda, aku sudah tahu jalan masuk ke formasi jiwa surgawi, tetapi King Ran Immortal Master dan yang lainnya berada di formasi jiwa surgawi kuno di Jurang Suan Huo. Little Zi menyampaikan suaranya dengan hormat. Pendeta abadi King Yan dan yang lainnya terjebak dalam formasi jiwa surgawi. Mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasi jiwa surgawi kuno kecuali ayah mengambil tindakan sendiri. Si Tian Feng mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, merasa kecewa. Ancient Heavenly Soul Arise sangatlah kuat. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, mustahil untuk menghancurkannya dengan paksa. Tuan muda, jika ada kesempatan, Little Purple akan segera melaporkannya. Tidak akan lama lagi sebelum King Ran Immortal dan yang lainnya meninggalkan formasi jiwa surgawi. Little Purple berkata dengan hormat. Meninggalkan susunan jiwa surgawi. Si Tian Feng bingung, mengapa King Ran berani keluar saat dia hampir tidak selamat? Melapor kepada Tuan Muda, yang mulia abadi Dong Yan berkata bahwa dia ingin mengundang gurunya keluar dari pengasingan. Dia berada di wilayah Dewa Abadi. Mereka ingin melakukan perjalanan ke wilayah Dewa Abadi. Kata Little Purple dengan hormat. Tuan Dong Yan Immortal Venerable. Si Tian Feng terkejut dan berkata dengan kaget, bajingan tua itu masih hidup. Jangan bertindak gegabuh dan beri tahu musuh. Begitu mereka pergi, segera beri tahu aku. Si Tian Feng buru-buru memberi instruksi. Baik, Tuan Muda. Jawab si ungu kecil dengan hormat. Jika monster tua itu keluar dari pengasingan, kekuatan kuno dari domain Dewa Abadi pasti akan muncul. Pada saat itu, jiwa naga pasti akan mati. Si Tian Feng mencibir dalam hatinya. Memikirkan hal ini, si Tian Feng segera berkata, Ayah, Tetua Agung, aku baru saja menerima berita bahwa Dewa Dong Yan ingin mengundang gurunya keluar dari pengasingan. Jika monster tua itu keluar dari pengasingan, kekuatan kuno dari domain Dewa Abadi pasti akan muncul. Jika mereka mengambil tindakan, jiwa naga pasti akan mati. Apa, Tuan Dong Yan Immortal Venerable? Wajah tua Sing Wu Ying tiba-tiba berubah dan berkata dengan kaget, bajingan tua itu masih hidup. Wajah tua Sisuan Ming juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, Gunung Dong Huang. Monster tua itu telah menghilang selama puluhan ribu tahun, tetapi dia masih hidup. Dia tidak dapat naik ke domain Pangu. Masa hidupnya seharusnya sudah hampir berakhir. Namun, dengan kekuatannya, dia memang dapat membangkitkan kekuatan kuno. Ketua Ola, jika kali ini kita tidak peduli dengan hidup dan mati mereka, apakah Yang Mulia Abadi Dong Yan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi kita? Tetua kedua bertanya dengan khawatir. Sisuan Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Istana Raja Gu juga mendapat dukungan dari pasukan kuno. Mereka tidak akan gegabu berurusan dengan kita. Anda dapat yakin tentang ini. Penatua Agung, sepertinya Anda harus pergi ke alam Dewa Abadi secara pribadi. Dengan begitu, kita tidak perlu membuang-buang tenaga dan waktu. Sing Wuying mengangguk sedikit dan berkata, Orang tua mengerti. Domain Abadi Selatan, Jurang Api Misterius. Ini adalah lokasi formasi jiwa surgawi kuno milik Yang Mulia Abadi Api Hijau. Yang Mulia Abadi Api Hijau dan yang lainnya bersembunyi di harta karun spasial. Pertama, ada pertahanan formasi jiwa surgawi kuno. Kedua, ada harta karun spasial untuk bersembunyi. Itu jelas merupakan tanah suci untuk bertahan hidup. Guru, bagaimana? Apakah jiwa naga ada di sini? Ye Hongyun bertanya dengan panik. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar hebat. Orang-orang dari jiwa naga tidak datang. Kata Dewa Api Hijau dengan suara yang dalam. Wajah tuanya sangat muram. Bagus sekali. Ye Hongyun dan Wu Yuan menghela napas lega. Jika para ahli jiwa naga mengejar mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk secara paksa menghancurkan formasi jiwa surgawi kuno dengan kekuatan mereka yang mengerikan. Begitu mereka menghancurkan formasi jiwa surgawi kuno, tak seorang pun dari mereka yang tahu siapa lawan kiyutian. Bahkan Dewa Perang yang paling lemah, Gui Su, dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Karena mereka tidak mengejar kita, kita akan segera berangkat ke domain Dewa Abadi dalam tiga hari, kata Dongyan Immortal Venerable dengan muram. Mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Persekutuan pil abadi dihancurkan dan puluhan ribu orang dibantai. Bagaimana mungkin yang mulia abadi Dongyan bisa menanggung penghinaan seperti itu? Green Flame Immortal Venerable menyipitkan mata tuanya dan berkata dengan galak, apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan jiwa naga. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk membangun diri di dunia abadi kuno. Jiwa naga merasa mereka kuat dan tidak menaruh perhatian pada kekuatan kuno. Mereka akan menyesalinya di masa depan, kata Ye Hongyun dengan bangga. Dongyan Immortal Venerable berkata dengan garang, sekarang setelah guru keluar dari pengasingannya, kekuatan kuno dari domain Dewa Abadi pasti akan bangkit. Penghancuran jiwa naga sudah dekat. Tuan, yang mulia abadi Dongyan Senior, karena Ola Guzun tidak peduli dengan kehidupan kita, kita pun tidak akan membantu mereka. Karena jiwa naga akan berhadapan dengan Ola Guzun cepat atau lambat, mengapa tidak membiarkan mereka mengambil langkah pertama? Ye Hongyun berkata dengan tergesa-gesa. Ya, itu masuk akal. Dongyan Immortal Venerable mengangguk sedikit. Ola Guzun meminta kita untuk menguji jiwa naga. Kali ini, kita akan membiarkan mereka mengambil langkah pertama. Mari kita lihat siapa yang lebih gelisah. Green Flame Immortal Venerable mencibir dengan ganas. Ola Guzun memulai pertempuran dengan jiwa naga terlebih dahulu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Tuan muda, Dongyan Immortal Venerable telah memutuskan untuk berangkat ke Immortal God Domain dalam tiga hari. Little Z segera melaporkan. Dalam tiga hari, bibir si Tianfeng sedikit melengkung saat dia menyampaikan suaranya, tinggalkan metode untuk memasuki formasi jiwa surgawi dan pergi bersama mereka ke domain Dewa Abadi. Tuan muda, karena Ola Guzun tidak peduli dengan nyawa mereka, mereka memutuskan untuk tidak mengambil langkah pertama dan membiarkan Ola Guzun menangani jiwa naga terlebih dahulu. Kata Z kecil dengan hormat. 3.184. Huff. Mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Si Tianfeng mencibir dengan nada menghina, berapa lama mereka bisa bertahan terhadap kehancuran persekutuan pil abadi. Ola Guzun tidak terburu-buru karena kekuatan kuno belum terbangun. Little Purple, berapa banyak ramuan kelas abadi yang ada di formasi jiwa surgawi? Tanya si Tianfeng. 3. Dan 2 putik abadi. 7 akar spiritual. Si ungu kecil menjawab dengan hormat. Apa? 3 herbal kelas abadi. 2 putik abadi. Si Tianfeng terkejut ketika mendengarnya, matanya hampir keluar. Si kecil, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Si Tianfeng bertanya melalui transmisi suara, dan ekspresinya menjadi sangat gugup. Tuan muda, tidak ada kesalahan. Uyuanlah yang memberitahuku. Little Z menyampaikan suaranya dengan hormat. Haha, sangat bagus. Sangat bagus. Si Tianfeng tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan gembira, 3 ramuan kelas abadi dan 2 putik abadi sudah cukup bagiku untuk menjadi yang mulia abadi kuno bintang 8. Jika ramuannya cukup kuat, menjadi yang mulia abadi kuno bintang 9 tidak akan menjadi masalah. Kingran Immortal Venerable, karena Anda tidak mau menggunakannya, saya tidak akan bersikap sopan. Haha, besar, tiga hari kemudian, ramuan kelas abadi, putik abadi, dan akar spiritual semuanya milikku. Ada harapan bagiku untuk menjadi yang mulia abadi kuno bintang 8 atau bahkan bintang 9. Haha, Si Tianfeng tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Kiyu Tian, Yan Hu, aku akan segera melampauimu. Ketika kekuatan kuno bangkit, saya juga akan mampu mengolah teknik pangu. Beraninya kau mempermalukan aulagu Zunku, aku akan membuatmu menyesal. Si Tianfeng mencibir dengan bangga, matanya berkilat penuh niat membunuh. Tuan muda, luka-luka saya telah pulih 60%. Saya bisa pergi ke jurang api misterius dalam tiga hari. Gai Jun berkata dengan hormat. Tidak perlu, kau sembuh dengan baik. Kali ini, aku akan pergi sendiri. Si Tianfeng mencibir. Kingran Immortal Venerable dan Dongyan Immortal Venerable akan pergi ke Misterius Fire abis bersama-sama. Jadi, Si Tianfeng bisa pergi sendiri. Setelah perang berakhir, kota abadi bulan surgawi perlahan pulih. Keluarga dan kultifator yang melarikan diri kembali satu demi satu. Restoran Feng penuh dengan orang dan masih ramai. Semua Siuze di restoran membicarakan tentang pertempuran besar itu. Mereka tidak berani mendekati pertempuran yang mengerikan itu, jadi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka semua membuat berbagai macam tebakan. Di balkon lantai tiga, Feng Wuchen sedang minum dan mengobrol dengan Bing Wu dan Jun Er. Setelah melalui masa kerja keras, dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga dan harta karun alam, kultifasi Bing Wu dan Jun Er telah melangkah ke alam kaisar abadi kuno. Oleh karena itu, Feng Wuchen membawa mereka ke restoran Feng untuk bersantai dan melepas lelah. Bagaimana perkembangan metode kultifasi dan formula sihirmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tuan besar, kita telah berhasil mengolahnya. Bing Wu tertawa gembira, memikirkan kekuatan sekuat itu, dia merasa tak terkalahkan di dunia. Tuanku, metode kultifasi dan mantra apa yang Anda ajarkan kepada kami? Dia merasa benda itu sangat kuat. Dan, harta macam apa manik-manik ilahi yang menentang surga itu? Itu langsung meningkatkan kultifasi kita sebanyak lima bintang. Jun Er bertanya dengan rasa ingin tahu, semakin bersemangat saat berbicara. Jian Chou tidak memberi tahumu. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Tidak, Bing Wu dan Jun Er menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, itu adalah metode kultifasi dan mantra yang melampaui teknik abadi kuno. Itu dapat membantumu mengalahkan musuh yang satu atau dua bintang lebih kuat darimu. Sangat kuat, wajah cantik Bing Wu dan Jun Er dipenuhi dengan keterkejutan. Berkultifasilah dengan baik dan tingkatkan kultifasimu sesegera mungkin, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Bing Wu terkejut dan segera bertanya, Tuanku, apakah Anda tidak memiliki misi untuk kami? Kita juga bisa memperkuat jiwa naga dan merekrut banyak wanita untuk jiwa naga. Mereka bisa menggunakan perangkap kecantikan, merayu dan membunuh musuh. Mereka pasti sangat kuat. Huff. Feng Wuchen baru saja minum segelas anggur. Mendengar kata-kata Bing Wu, dia langsung memuntahkannya. Tuanku, ada apa? Tanya Bing Wu. Jiwa naga hanya menginginkan laki-laki. Kalian semua adalah pengecualian. Jiwa naga juga tidak membutuhkan pembunuhan. Feng Wuchen memutar matanya. Misi ini sudah diatur untuk kalian. Wei Qingluan akan segera datang. Dia akan membawa kalian untuk melaksanakan misi ini. Tawa Qiyubufan terdengar. Lei Qingluan, Bing Wu dan Jun Er tercengang. Feng Wuchen, segera kembali. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Pada saat ini, suara Kaisar Agung Kong Hun tiba-tiba terdengar. Kakak senior Qiyu, aku serahkan mereka berdua padamu. Aku ada urusan, jadi aku pulang dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan segera memasuki formasi teleportasi. Tuanku, Bing Wu tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak cemberut. Setelah kembali ke istana Kaisar Abadi, Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi. Puluhan avatar roh primordial masih berkultivasi dengan gila-gilaan. Kultivasi Feng Wuchen tumbuh dari hari ke hari, dan dia tidak jauh dari menjadi Kaisar Abadi kuno bintang tujuh. Kaisar Agung Kong Hun, apa terburu-buru? Feng Wuchen bertanya dengan serius. Ia menduga sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kaisar Agung Kong Hun berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Yuan Shi baru saja mengirim berita bahwa orang dari alam pangu telah terbangun. Saya khawatir dia akan merasakan fluktuasi energi menara reinkarnasi, jadi saya harus pergi. Yang dari alam pangu telah terbangun. Kaisar Yuan Shi belum menghilang. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Kaisar Agung Kong Hun menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa Kaisar Yuan Shi berada di alam pangu, mencari kekuatan untuk menghancurkan segel. Menara reinkarnasi ada bersamaku. Apakah dia bisa merasakannya? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Ini hanyalah jiwa menara reinkarnasi. Menara reinkarnasi yang sebenarnya ada di alam pangu, dan sudah rusak. Penguasa menara reinkarnasi disegel olehnya dan tertidur lelap. Kekuatan menara reinkarnasi saja tidak dapat menghentikannya. Kekuatan orang ini mengerikan. Kau tidak dapat membayangkannya sekarang. Selain itu, begitu dia terbangun, menara reinkarnasi akan ditekan oleh kekuatannya. Sulit untuk mengatakan apakah Kaisar Agung yang disegel oleh menara reinkarnasi dapat dilepaskan. Kaisar Agung Kong Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, Kaisar Agung Kong Hun, apakah kekuatannya akan menghancurkan menara reinkarnasi? Tidak, menara reinkarnasi adalah harta karun dharma terkuat di awal kekacauan. Harta karun itu dapat mengendalikan semua reinkarnasi. Dia juga ingin mendapatkan harta karun dharma ini, jadi dia tidak akan menghancurkan menara reinkarnasi. Kaisar Agung Kong Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Baguslah. Feng Wuchen diam-diam merasa lega. Kaisar Agung ini sudah merasakan kekuatannya. Menara reinkarnasi sudah ditekan oleh kekuatan kebangkitannya. Feng Wuchen, kau harus mengandalkan dirimu sendiri sekarang. Kaisar Agung Kong Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Agung Kong Hun, jangan khawatir. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Berdengung. Pada saat ini, menara reinkarnasi tiba-tiba berguncang hebat. Tekanan tak terlihat yang mengerikan muncul entah dari mana dan menekan Feng Wuchen ke tanah. Dia hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen terkejut dan ketakutan. Kekuatan warisan Kaisar Besar Sepuluh Arah, bahkan leluhur purba terkuat, ditekan. Dia bahkan merasa kekuatannya akan segera menghilang. Perasaan itu amat menakutkan. Feng Wuchen, hati-hatilah. Jangan biarkan dia merasakanmu. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Kaisar Agung Kong Hun memperingatkan dan menghilang. 3185. Dengung-dengungan. Gelombang energi yang mengerikan itu sekali lagi menekan tanpa ampun, dan puluhan avatar roh primordial langsung menghilang. Pagoda reinkarnasi bergetar hebat, dan retakan bahkan muncul di atasnya seolah-olah akan runtuh. Tidak bagus. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Jika pagoda reinkarnasi runtuh, semuanya akan berakhir. Namun, Feng Wuchen kini tertekan oleh gelombang energi yang mengerikan itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Semua kekuatan di tubuhnya tertekan dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Dengung-dengungan. Hah. Gelombang energi itu kembali menekan, mengguncang Feng Wuchen hingga ia memuntahkan setegup darah. Pada saat itu, Feng Wuchen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan luka-lukanya sangat serius. Tuan, pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa artefak lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jangan keluar. Feng Wuchen buru-buru berkata, khawatir jiwa artefak akan dihancurkan oleh gelombang energi yang mengerikan jika mereka muncul. Guru, bisakah Anda bertahan? Gelombang energi ini terlalu mengerikan. Nian Lun bertanya dengan panik. Aku memiliki tubuh abadi, jangan khawatir. Feng Wuchen berkata dengan keras. Tubuhnya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, dan mustahil baginya untuk menarik diri dari cincin ilahi. Hah. Gelombang energi yang mengerikan itu kembali menekan, dan Feng Wuchen memuntahkan setegup darah lagi. Dia merasa seolah-olah tubuh dan tulangnya hancur. Ada apa dengan kekuatan orang itu? Kekuatanku terasa seperti hendak menghilang. Feng Wuchen sangat ketakutan. Hanya gelombang energi itu saja yang dapat menekan Kaisar Agung sepuluh arah dan pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Feng Wuchen belum pernah merasakan kekuatan yang begitu mengerikan. Ketakutan di hatinya jelas merupakan ketakutan terkuat yang pernah dialami Feng Wuchen. Kaisar Agung sepuluh arah ditekan, pagoda reinkarnasi ditekan, dan semua kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen ditekan. Perasaan tidak berdaya itu membuat Feng Wuchen merasa sangat tidak nyaman. Gelombang energi yang mengerikan terus menekan. Meskipun Feng Wuchen memiliki tubuh abadi dan dapat pulih dalam sekejap, dia masih terluka parah lagi. Sembuh dan terluka parah menyebabkan kesadaran Feng Wuchen menjadi kabur dan dia hampir pingsan. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Menguasai pedang naga ilahi, mata ilahi, dan jiwa artefak lainnya menjadi semakin cemas, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk membantu Feng Wuchen. Namun, saat kesadaran Feng Wuchen kabur dan dia hampir pingsan, sebuah celah terbuka dalam kekacauan di benak Feng Wuchen. Kelihatannya sangat misterius dan aneh. Lubang itu menggeliat sejenak dan tiba-tiba muncul gumpalan darah. Jika dilihat, itu sebenarnya sebuah mata, mata berwarna merah darah. Mata Feng Wuchen pun memerah, seolah dia kerasukan. Feng Wuchen yang kesadarannya kabur dan hampir pingsan, sama sekali tidak menyadari keberadaan mata ini. Mata darah aneh itu muncul sesaat lalu menghilang. Dengan hilangnya mata merah darah, terjadi perubahan aneh dalam kekacauan purba. Sebuah pusaran mulai mengembun, memancarkan cahaya kemasan samar tanpa aura apapun. Pusaran air yang dibentuk oleh primal chaos yang awalnya kabur menjadi sangat jelas. Sebuah gambar besar dan jernih muncul di pusaran itu. Itu adalah gambar warisan Kaisar 10 arah agung, berbagai teknik dan teknik, serta evolusi energi yang kuat. Meskipun Feng Wuchen telah mencerna warisan Kaisar 10 penjuru agung, Feng Wuchen belum pernah melihat gambaran ini lagi setelah mereka diserap oleh kekacauan utama. Jika Feng Wuchen menemukan fenomena aneh ini, dia pasti akan terkejut. Secara bertahap, di bawah tekanan fluktuasi energi yang menakutkan, Feng Wuchen akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Ini buruk, guru pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Long Senjian bertanya dengan cemas. Energi ini terlalu mengerikan. Semua energi dalam tubuh guru ditekan dan dia sama sekali tidak dapat menahannya. Aku hanya khawatir jika ini terus berlanjut, bahkan tubuh alam abadi tidak akan mampu menahannya. Kata mata dewa dengan khawatir. Jangan khawatir, guru belum mati. Kekuatan fisik alam abadi berada di luar imajinasi kita. Dia tidak akan mati semudah itu, kata Divine Armor. Mari kita lihat kondisi master terlebih dahulu. Fluktuasi energi ini seharusnya tidak berlangsung selamanya, kata Blutsiter. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, fluktuasi energi di cincin ilahi berangsur-angsur menghilang dan ruang kembali normal. Pagoda reinkarnasi yang robek juga kembali normal. Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri telah pulih dengan bantuan tubuh alam abadi. Namun, Feng Wuchen tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Mengapa guru belum bangun? Tanya Long Senjian penasaran. Jiwa artefak telah membentuk sosok manusia ilusi. Luka-luka guru sudah sembuh. Napasnya stabil dan tidak ada yang salah dengannya. Dia sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Secara logika, dia seharusnya sudah bangun sekarang, kata mata dewa. Nianlun menekan telapak tangannya di dada Feng Wuchen dan dengan hati-hati memeriksa kondisi tubuh Feng Wuchen. Nianlun, bagaimana keadaannya? Long Senjian bertanya dengan cemas. Nianlun mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Ini aneh. Aku tidak bisa melihat apapun. Ada energi tak kasat mata di tubuh guru yang sepenuhnya menghalangi energi dan kesadaranku. Energi tak terlihat. Secret Armor mengerutkan kening dan segera mengaktifkan energinya untuk memeriksa. Kemudian, ia berkata, memang ada energi tak kasat mata yang menghalanginya. Namun, itu bukan energi guru. Tidak ada aura. Aku tidak tahu jenis energi apa itu. Mata dewa juga memeriksa dan mengerutkan kening. Apakah ada energi tak kasat mata seperti itu di dunia yang tidak dapat dirasakan sama sekali? Di ruang spiritual, Feng Wuchen yang tak sadarkan diri terbangun. Ini, tempat apa ini? Feng Wuchen berkata dengan pusing sambil melihat sekeliling. Ruang spiritual adalah dunia putih tanpa batas. Ini adalah ruang spiritualku. Mengapa aku ada di sini? Feng Wuchen tiba-tiba terbangun dan terkejut. Mengaum. Tepat saat Feng Wuchen kebingungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari ruang putih. Kemudian, seekor binatang buas yang sangat besar dan mengerikan muncul dari ruang putih. Aura yang amat mengerikan serta energi yang ganas dan haus darah menyapu dan menyerang ruang spiritual Feng Wuchen dengan ganas. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Feng Wuchen begitu ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Saat Long Senjian dan yang lainnya kebingungan, Feng Wuchen tiba-tiba terbatuk dan terbangun. Binatang apa itu? Menguasai, kamu sudah bangun. Long Senjian langsung kegirangan. Tuan, binatang apa? Tanya mata dewa ragu-ragu. Feng Wuchen terengah-engah saat keringat dingin menetes di sekujur tubuhnya. Dia menatap mata dewa dan yang lainnya dan bergumam, apakah itu mimpi? Bagaimana binatang buas itu bisa muncul di ruang spiritualku? Melihat Feng Wuchen begitu panik, Long Senjian segera berkata, Tuan, apakah Anda bermimpi buruk? Anda sudah pingsan selama lima hari. Tidak sadarkan diri selama lima hari. Feng Wuchen tertegun. Baru kemudian dia bereaksi. Fluktuasi energi di cincin ilahi telah menghilang. Apakah itu mimpi? Feng Wuchen terkejut. Tidak, itu bukan mimpi. Jika Anda menyukai Dragon God Supreme, Anda dapat membaca karya Kiluan sebelumnya. Fanatic Cultivation God, Pro Cultivation God, dan Eternal War Soul. 3186 Menguasai, apa yang bukan mimpi? Apa yang sedang kamu bicarakan? Pedang Dewa Naga dan Mata Dewa memandang Feng Wuchen dengan aneh. Mereka tidak tahu apa yang dialami Feng Wuchen saat dia tidak sadarkan diri. Feng Wuchen tidak menjawab Pedang Dewa Naga dan Mata Dewa, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Guru, apa yang terjadi? Mata Dewa bingung. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen pasti telah mengalami sesuatu. Mereka jarang melihat ekspresi ketakutan Feng Wuchen. Aura itu terlalu menakutkan. Menakutkan sekali. Jauh lebih kuat dari Kaisar Yuan Shi. Garis keturunan Dewa Naga telah menyatu dengan garis keturunan Kaisar Iblis dan menjadi sangat menakutkan. Namun, di hadapan kekuatan garis keturunan binatang buas itu, garis keturunanku langsung ditekan. Binatang buas itu bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis. Binatang buas macam apa itu? Mengapa ada binatang yang begitu menakutkan di ruang spiritualku? Feng Wuchen menjadi semakin takut saat memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk yang begitu menakutkan, dan itu ada di ruang spiritualnya. Tidak seorang pun yang bisa menjawab Feng Wuchen. Jika Kaisar Besar 10 Penjuru ada di sini, dia mungkin tahu apa itu. Namun, pagoda reinkarnasi telah ditutup, Kaisar Konghun telah menghilang, dan tingkat berikutnya masih disegel. Apakah ini benar-benar mimpi? Kalau tidak, mengapa binatang seperti itu muncul di ruang spiritualku? Feng Wuchen berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah dunia abadi kuno. Mustahil ada binatang mengerikan seperti itu. Ya, ya, ya. Itu pasti mimpi. Feng Wuchen menghibur dirinya sendiri. Dia terus menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Namun, meskipun itu yang dia katakan, Feng Wuchen tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, pemandangan itu terlalu nyata. Feng Wuchen tidak berani memasuki ruang spiritual untuk memeriksa lagi. Mampu membuat Feng Wuchen begitu ketakutan, orang bisa melihat betapa mengerikannya binatang itu. Guru, ada apa? Binatang apa saja yang kamu impikan? Mampu menakuti guru sampai sejauh ini, mungkinkah itu lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis? Long Senjian bertanya dengan cemas. Feng Wuchen menahan rasa takutnya dan berkata, binatang buas yang sangat mengerikan muncul di ruang spiritualku. Aku tidak tahu apa itu, tetapi auranya bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Yuan Shi. Kekuatan garis keturunannya dapat menekan dan bahkan menahan kekuatan garis keturunanku. Apa? Pedang naga ilahi, mata ilahi, dan jiwa senjata lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Lebih mengerikan dari Kaisar Yuan Shi. Bahkan dapat menekan garis keturunan guru, mata ilahi dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen memiliki garis keturunan tertinggi dari Kaisar Iblis dan garis keturunan Dewa Naga. Bahkan garis keturunan dari binatang ganas prasejarah teratas di alam pangu tidak sebanding dengan garis keturunan Feng Wuchen. Kekuatan garis keturunan apalagi yang bisa menekan atau bahkan menahan garis keturunan Feng Wuchen. Itu tidak mungkin. Tuan, kekuatan garis keturunanmu adalah eksistensi yang paling menakutkan di dunia. Tidak mungkin garis keturunan yang lebih kuat muncul. Tuan pasti sedang bermimpi. Long Senjian berkata dengan yakin. Dia mengira Feng Wuchen telah menemukan sesuatu. Nian Hunqi juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda pasti terlalu lelah akhir-akhir ini. Itulah sebabnya Anda bermimpi buruk saat tidak sadarkan diri. Binatang buas yang dibicarakan Tuan tidak mungkin ada. Ya, Tuan, karena Anda telah naik ke alam abadi kuno, Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jika Anda tidak membuat manik-manik Dewa Penentang Surga, Anda membuat senjata. Anda juga harus berurusan dengan segala macam hal. Long Senjian berkata lagi. Tidak. Mata Dewa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Kaisar Kong Hun sebelumnya? Para ahli dan kekuatan sebelum kekacauan jauh lebih mengerikan daripada para ahli dan kekuatan setelah penciptaan langit dan bumi. Kekuatan garis keturunan guru adalah kekuatan garis keturunan terkuat setelah penciptaan langit dan bumi. Tetapi jika itu adalah binatang buas sebelum kekacauan diciptakan, secara alami akan lebih kuat daripada Kaisar Setan Besar. Pasti ada binatang buas yang kuat sebelum kekacauan tercipta. Tidak diragukan lagi. Namun, sungguh tidak masuk akal jika binatang buas yang mengerikan seperti itu muncul di ruang spiritual guru. Mendengar kata-kata mata dewa, Feng Wuchen terkejut. Dia berpikir, mungkinkah itu benar-benar binatang buas sebelum kekacauan tercipta? Kalau tidak, mengapa hal itu begitu menakutkan? Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Lagipula, tidak ada makhluk lain selain Feng Wuchen yang bisa muncul di ruang spiritual. Penampilan ganas binatang buas itu berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Apa yang dikatakan mata dewa itu masuk akal? Memang ada makhluk yang lebih kuat. Itu benar, tetapi mereka pasti tidak akan muncul di dunia abadi kuno. Mungkin guru sedang berhalusinasi. Bagaimanapun, kita berada di ruang spiritual, kata Saint Armor dengan sungguh-sungguh. Mata dewa berkata dengan serius, Aku hanya menebak. Aku tidak tahu apakah binatang buas yang guru bicarakan itu nyata atau tidak. Guru, apakah Anda merasa ada yang salah sekarang? Tanya Nian Hunqi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak, aku hanya merasa sedikit pusing. Karena guru baik-baik saja, berarti itu palsu. Jika itu benar-benar ada dan tidak menyakiti guru, berarti Anda baik-baik saja, kata Nian Hunqi. Feng Wuchen terdiam. Guru, apakah Anda ingin memasuki ruang spiritual untuk melihatnya? Jika masih ada, berarti itu nyata. Jika tidak, berarti itu mimpi. Kata pedang dewa naga. Lupakan, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah apakah itu asli atau palsu. Aura itu terlalu menakutkan. Jangan pedulikan itu untuk saat ini. Ketakutan di hati Feng Wuchen belum hilang. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran binatang buas itu. Dia benar-benar tidak berani memasuki ruang spiritual untuk melihatnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan puluhan avatar roh primordial terbentuk lagi. Setengah dari mereka mengolah energi spiritual sementara setengah lainnya mengolah kekuatan jiwa. Kalian semua boleh pergi. Aku akan berkultivasi. Feng Wuchen berkata dengan tenang, mencoba menenangkan rasa takut di hatinya. Pedang dewa naga dan jiwa artefak lainnya menghilang. Feng Wuchen duduk bersila dan mengeluarkan sejumlah besar harta karun alam dan mulai berkultivasi. Persekutuan pil abadi telah dihancurkan dan istana Guzun telah mundur. Kekuatan kuno tidak akan bangkit dalam waktu singkat. Feng Wuchen dapat berkultivasi dan menerobos secepat mungkin. Binatang buas macam apa itu? Jika itu benar-benar binatang buas dari sebelum kekacauan primordial, mengapa ia muncul di ruang spiritualku? Feng Wuchen sangat bingung dan tidak dapat menjelaskannya sama sekali. Bayangan binatang buas terus muncul di benaknya. Kemunculan binatang buas itu berdampak besar pada Feng Wuchen, menyebabkan Feng Wuchen tidak dapat tenang dan berkultivasi. Melihat ke arah pagoda reinkarnasi, Feng Wuchen berkata dengan tak berdaya, aku ingin tahu apakah Kaisar Agung Pagoda Reinkarnasi masih bisa dibuka segelnya. Jika Kaisar Besar Konghun tidak menghilang, mungkin aku akan tahu jenis binatang buas macam apa itu. Sayangnya, aku menemui fluktuasi energi yang mengerikan itu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Pada saat ini, suara rendah dan serak tiba-tiba terdengar di benak Feng Wuchen. Nak, apakah kamu benar-benar ingin tahu binatang buas macam apa yang ada di kursi ini? Itu memang benar. Mendengar suara ini, Feng Wuchen terkejut. Bahkan jiwanya ketakutan dan keluar dari tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. 3187 Feng Wuchen yang sangat terkejut, tiba-tiba menghilang dari cincin ilahi. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di ruang spiritualnya sendiri. Itu adalah dunia berwarna putih. Apa yang muncul di depan Feng Wuchen adalah binatang buas mengerikan yang muncul di hadapannya. Aura dan kekuatannya tak terbayangkan. Ia menyerang jantung Feng Wuchen dengan ganas, membuat Feng Wuchen kesulitan bernapas. Wajahnya sangat pucat. Binatang macam apa ini? Sungguh mengerikan hingga tak terbayangkan. Ini, ini, pedang dewa naga terdiam lama sekali. Ia benar-benar terkejut dan ketakutan. Benar-benar ada binatang buas yang mengerikan di ruang spiritual guru. Seru mata dewa. Bagaimana ini mungkin? Binatang macam apa ini? Aura yang mengerikan seperti itu jauh lebih mengerikan daripada milik Kaisar Yuan Shi. Mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali, kata Divine Armor dengan suara gemetar. Itu bukan mimpi. Itu benar-benar ada. Ya ampun, apa? Binatang macam apa ini? Nian Lun berkata dengan ketakutan yang amat sangat. Jiwa artefak Feng Wuchen menjadi sangat takut. Binatang besar yang muncul di hadapan Feng Wuchen itu memiliki ekor ular, tubuh harimau, dan tanduk kilin. Keempat anggota tubuhnya adalah cakar naga. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah, dan mengenakan baju besi emas. Binatang itu agung dan mendominasi. Penampilannya yang mendominasi saja sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Aura dan kekuatan mengerikan dari binatang buas itu tidak dilepaskan dengan sengaja. Sebaliknya, mereka menyebar dari tubuhnya. Seolah-olah kekuatan di dalam tubuhnya telah mencapai keadaan yang meluap. Bahkan api di tubuh binatang buas itu lebih mengerikan daripada nenek moyang semua api. Karena binatang itu sangat menakutkan dalam semua aspek, Feng Wuchen merasakan ketakutan yang amat dalam. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Yuan Shi, yang ditemuinya pertama kali, Feng Wuchen tidak begitu takut. Jika binatang buas itu mengeluarkan aura dan kekuatannya yang mengerikan, Feng Wuchen percaya bahwa bahkan jika dia memiliki tubuh alam kehidupan abadi, dia tetap akan mati. Bocah kecil, aku adalah binatang api surgawi kekacauan, kata binatang kekacauan itu dan segera menarik kembali auranya yang menakutkan. Binatang api mistis kekacauan, Feng Wuchen tiba-tiba tersadar. Menekan rasa takut yang kuat di hatinya, dia bertanya, Kamu. Kamu adalah binatang buas dari sebelum dimulainya kekacauan. Binatang api mistis kekacauan primal melangkah beberapa langkah di kehampaan dan berkata dengan bangga, Kau benar. Aku adalah binatang buas yang lahir dari kekacauan sebelum kekacauan tercipta. Aku adalah binatang buas terkuat di dunia. Garis keturunan kaisar iblis kaisar agung dan dewa naga di tubuhmu tidak dapat dibandingkan dengan milikku. Dia benar-benar tahu tentang kaisar iblis. Feng Wuchen terkejut. Binatang api suan caotik melanjutkan, Namun, kaisar iblis memang layak disebut sebagai leluhur semua binatang. Dia memahami kekuatan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan lainnya. Dan kau, nak, juga telah memperoleh garis keturunan kaisar iblis, dan kau juga memiliki leluhur semua api kaisarian. Dapat dilihat bahwa kau tidak sederhana. Itu benar-benar terjadi sebelum kekacauan terjadi. Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Hati Feng Wuchen sedang kacau. Pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya tercengang. Melihat wajah pucat Feng Wuchen yang dipenuhi ketakutan, Chaos Mystical Fire Beast mencibir, Jangan takut. Aku tidak akan membunuh anak manusia lemah sepertimu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku bisa menghancurkanmu dengan embusan napasku. Karena kamu adalah binatang buas dari sebelum kekacauan terjadi, bagaimana kamu bisa muncul di ruang spiritualku? Setelah terkejut, Feng Wuchen bertanya lagi. Ini adalah hal yang paling aneh baginya. Binatang api mistis kekacauan berkata, hanya mata darah kekacauan yang dapat memanggilku. Nak, kau telah memahami mata darah kekacauan, jadi entah mengapa aku dipanggil olehmu. Mata darah kekacauan, dipanggil tanpa alasan. Feng Wuchen tercengang. Apa-apaan ini, dia belum pernah mendengarnya dan tidak tahu apa yang terjadi. Mata darah kekacauan adalah mata merah darah yang muncul dalam pikiran Feng Wuchen. Binatang api mistis kekacauan itu menatap Feng Wuchen dan berkata, Aku juga tidak tahu mengapa kau memahami mata darah kekacauan. Untuk dapat memanggilku, itu berarti kau telah memahami mata darah kekacauan. Hanya ada satu orang di dunia yang dapat memahami mata darah kekacauan. Kau lah orang kedua. Yang kedua, Feng Wuchen tercengang lagi. Seberapa mengerikankah Chaos Bluteye? Mengapa leluhur Chaos memilih anak ini? Meskipun dia telah memperoleh banyak warisan Kaisar Agung, dia masih terlalu tidak berguna. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Ada banyak orang yang lebih kuat dari anak ini di dunia. Dia benar-benar memilih anak ini. Pikir Chaos Mystical Fire Beast. Feng Wuchen, seorang jenius yang sangat menakutkan, sebenarnya dikatakan tidak berguna oleh Chaos Mystical Fire Beast. Aku tidak tahu mengapa kamu dipanggil ke sini, tapi aku aman sekarang. Kamu bisa pergi, kata Feng Wuchen buru-buru. Jika aku bisa pergi, apakah aku masih membutuhkanmu untuk memberitahuku? Kata Chaos Mystical Fire Beast dengan kesal. Mendengar ini, Feng Wuchen tercengang dan bertanya dengan ragu, dengan kultifasimu yang mengerikan, bukankah sangat mudah untuk meninggalkan ruang spiritualku? Bocah bau ini benar-benar bodoh. Tidak bisakah kau mengerti arti kata-kataku? Chaos Mystical Fire Beast berpikir dengan marah. Melihat Feng Wuchen menatapnya dengan tatapan ragu, binatang api mistik kekacauan berteriak dengan marah, aku tidak bisa meninggalkan ruang spiritualmu. Apakah kamu mengerti? Teriakan marah yang tiba-tiba itu membuat Feng Wuchen ketakutan hingga jantungnya bergetar. Awalnya, dia merasakan ketakutan yang tak berujung terhadap binatang buas yang menakutkan ini yang muncul secara misterius. Kemarahan binatang api mistis yang kekacauan benar-benar membuat Feng Wuchen sangat ketakutan. Tuan, jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, kamu akan mati. Long Senjian menyampaikan suaranya dengan panik. Binatang api mistis kekacauan datang dari dunia sebelum kekacauan terjadi. Tingkat kekuatannya yang mengerikan, bahkan tubuh fisik alam kehidupan abadi mungkin tidak dapat menahannya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu keluar. Feng Wuchen buru-buru berkata, binatang buas yang mengerikan itu tidak berada di bawah kendalinya. Daripada menyimpannya, lebih baik melepaskannya, agar dia tidak gelisah setiap hari dan merasa takut. Tidak, teriak Chaos Mystical Fire Beast dengan marah. Matanya yang besar menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar tercengang. Apa maksud dari Chaos Mystical Fire Beast ini? Ia tidak bisa keluar, Feng Wuchen membiarkannya keluar, dan ia tidak mau pergi. Itu, kakak binatang buas, aku sudah bilang kalau aku melepaskanmu, kau tidak perlu tinggal di ruang spiritualku. Feng Wuchen berkata dengan hati-hati, berpikir kalau binatang buas api mistis kekacauan tidak mendengarnya dengan jelas. Apakah bocah nakal ini benar-benar sebodoh itu? Apa yang salah dengan leluhur Chaos? Mengapa dia memilih jenis kayu ini? Ini benar-benar menyebalkan, binatang api mistis kekacauan meraum di dalam hatinya. Saya akan tinggal di sini. Apakah kamu punya masalah? Binatang api mistis Chaos bertanya dengan suara berat. Matanya yang besar hampir menyemburkan api. Tidak masalah, tidak masalah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Binatang buas yang sangat menakutkan, dan datangnya sebelum kekacauan terjadi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Agung Sepuluh Arah. Apakah Feng Wuchen berani menghadapinya? Jadi kau setuju? Tanya Chaos Mystical Fire Beast. Serius? Feng Wuchen mengangguk. 3188 Huff! Asal kau setuju? Teriak binatang api mistis Chaos Tick dengan marah. Apa yang coba dilakukan oleh binatang api mistis Chaos Tick? Benarkah seperti yang dikatakan, bahwa aku telah memahami mata darah Chaos Tick dan entah bagaimana memanggilnya? Dengan kultifasinya, mustahil ia tidak bisa meninggalkan ruang spiritualku. Namun sekarang setelah aku memintanya pergi, ia tidak melakukannya. Apa tujuannya? Apa yang coba dilakukannya? Binatang buas yang mengerikan seperti itu tidak akan pernah tunduk pada seorang kultifator lemah sepertiku. Kekuatannya sangat mengerikan, dan tidak ada alasan baginya untuk menginginkan kekuatan Kaisar Agung 10 Arah. Mungkinkah aku memiliki sesuatu yang diinginkannya? Feng Wuchen sedikit mengernyit saat mengamati binatang api mistis yang kacau. Hatinya dipenuhi keraguan. Bocah kecil, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku tidak tertarik dengan apa yang kau miliki. Sebaliknya, aku punya sesuatu untukmu. Binatang api mistis yang kacau itu tampaknya telah melihat pikiran Feng Wuchen dan berkata dengan bangga. Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Suara mendesing. Binatang api mistis yang kacau itu melambaikan tangannya, dan cahaya merah menyala keluar. Cahaya itu langsung masuk di antara kedua alis Feng Wuchen dan menyebar ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Kecepatannya bagaikan kilat, dan Feng Wuchen bahkan tidak sempat bereaksi. Ini adalah, Feng Wuchen awalnya tertegun, lalu dia berseru kaget, sungguh kekuatan yang sangat besar dan murni. Kultifasi Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kaisar Abadi Kuno Bintang 7 Kaisar Abadi Kuno Bintang 8 Kaisar Abadi Kuno Bintang 9 Surga Zenit Bintang 1 Kemasan Abadi Kultifasi Feng Wuchen melambung tinggi dan langsung menerobos ke tingkat dewa emas Zenit Surga Bintang 1 Bintang 1 Zenit Heaven Golden Immortal Mata Feng Wuchen membelalak tak percaya. Bocah kecil, ini hadiahku untukmu. Binatang api mistik Chautik berkata dengan bangga seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Sangat mudah bagi binatang api mistik Chautik untuk menaikkan kultifasi seorang kaisar Abadi Kuno. Aku hanya bisa membantumu meningkatkan kultifasimu sedikit saja. Meningkatkannya terlalu banyak tidak akan ada gunanya, kata Chautik Mystical Fire Beast lagi. Binatang api misterius Primal Chaos tidak hanya tidak pergi, tetapi juga membantu Feng Wuchen meningkatkan kultifasinya. Hal ini membuat Feng Wuchen semakin bingung. Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, Aku, Feng Wuchen, bukanlah orang bodoh. Aku sama sekali tidak percaya bahwa binatang buas yang kuat dari sebelum awal kekacauan akan bersedia tunduk pada ruang spiritualku. Seberapa kuatkah binatang buas dari sebelum awal kekacauan? Aku tidak percaya bahwa kau akan tunduk padaku. Aku tidak tahu apa tujuanmu, tetapi jika kau tidak berbicara terus terang, aku harap kau dapat meninggalkan tempat ini dan berpura-pura bahwa aku tidak pernah melihatmu. Apa? Kursi ini baru saja memberimu kekuatan, dan kau berubah menjadi bermusuhan begitu cepat. Chaos Mysterious Fire Beast segera berteriak dengan marah. Kamu bisa mengambilnya kembali kapan saja. Aku tidak mengatakan bahwa aku harus menerimanya, kata Feng Wuchen dengan tegas. Feng Wuchen tidak merasa tenang sampai dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Tuan, jangan memprovokasi dia. Long Senjian terkejut. Terlalu berbahaya untuk menyimpannya di ruang spiritualku. Pertama, aku tidak tahu tujuannya. Kedua, aku bahkan tidak tahu apa itu mata darah kekacauan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak tahu apakah yang dikatakannya benar atau salah. Jika aku tidak mengetahuinya, aku tidak akan merasa tenang. Aku tidak akan membiarkan bahaya berada di sisiku. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Bahkan jika dia meninggal, Feng Wuchen harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Melihat tatapan mata Feng Wuchen yang tak tergoyahkan, Chaos Mysterious Fire Beast berkata, Bocah kecil, sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki kualifikasi. Kamu harus hidup dulu. Anggap saja kursi ini tidak ada sekarang. Dengan itu, Chaos Mysterious Fire Beast menghilang begitu saja. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dia sedikit kecewa. Tanpa adanya ucapan dari Chaos Mysterious Fire Beast, Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa. Guru, sepertinya dia datang untuk menemuimu. Aku tidak tahu apa sebenarnya itu. Sebuah suara penuh hormat terdengar dari mata dewa. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku yakin itu tidak akan membahayakan Tuhan. Long Shen Jian menyampaikan suaranya. Dari kata-kata Chaos Mysterious Fire Beast, dia bisa mengetahuinya. Lupakan saja. Feng Wuchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dengan sebuah pikiran, dia segera meninggalkan ruang spiritual itu. Begitu Feng Wuchen menghilang, binatang api misterius kekacauan muncul lagi. Apakah bocah nakal ini tidak takut kalau kursi ini akan membunuhnya? Atau mungkin dia menebak sesuatu. Binatang api misterius Chaos bergumam. Little Primal Chaos, jangan remehkan Feng Wuchen. Dia adalah orang pertama yang mengolah Primal Chaos Mental Domain sejak Pangu menciptakan dunia. Sebuah suara tua namun berwibawa tiba-tiba terdengar di benak Primal Chaos Mystical Fire Beast. Salam, Leluhur. Binatang api misterius kekacauan segera berlutut dengan hormat dan berkata, Leluhur, Feng Wuchen berkata bahwa dia telah mengolah alam spiritual kekacauan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia memenuhi syarat. Jika bukan karena bantuanmu, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Aku tidak membantunya. Alam kekacauan dalam pikirannya terbentuk dengan sendirinya. Aku tidak tahu alasannya. Suara Leluhur terdengar. Terbentuk dengan sendirinya. Chaos Mysterious Fire Beast terkejut. Leluhur. Tidak mungkin. Bagaimana alam kekacauan bisa terbentuk dengan sendirinya? Saya telah berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi saya tidak pernah berkultivasi. Berapa banyak ahli top yang telah berkultivasi hingga meninggal tetapi masih tidak dapat memahaminya. Dia melakukannya sendiri. Binatang api misterius kekacauan tercengang. Dari perkataan binatang api misterius kekacauan, orang dapat mengetahui betapa sulitnya berkultivasi di alam kekacauan. Ini juga yang tidak ku mengerti. Sejak awal kekacauan, tidak ada seorang pun yang mampu membentuk alam kekacauan sendiri. Feng Wuchen adalah pengecualian. Suara Leluhur terdengar. Keberuntungan. Mustahil. Binatang api misterius chaos tercengang. Setelah berkultivasi selama ribuan tahun, akan lebih baik bagi Feng Wuchen untuk membentuknya sendiri. Feng Wuchen tidak memiliki garis keturunan caotik dan hanya memiliki sedikit kekuatan ilahi caotik. Kedua, dia tidak memiliki tubuh caotik. Namun, dia dapat melampaui para jenius teratas dengan garis keturunan caotik dan tubuh caotik. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Dia juga seorang alkemis lapis keempat. Tidak banyak orang di dunia yang dapat melakukan itu. Belum lagi, dia masih sangat muda. Suara tua namun berwibawa itu terdengar lagi. Leluhur, apakah kamu benar-benar akan memilihnya sebagai penerusmu? Tanya Chaos Mysterious Fire Beast. Aku sudah lama mengamatinya. Dia satu-satunya pilihanku saat ini. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih cocok daripada dia. Namun, aku masih perlu melihat bagaimana dia tampil di masa depan. Jika perlu, beri dia bantuan. Suara leluhur terdengar lagi. Baik, leluhur, jawab binatang api misterius kekacauan dengan sopan. Baiklah, kamu bisa tinggal di ruang mentalnya dan berkultivasi. Ambil tindakan bila perlu. Aku akan tidur. Aku harap Feng Wuchen tidak akan mengecewakanku saat aku bangun. Suara leluhur terdengar. Selamat tinggal, leluhur, ucap binatang api misterius kekacauan dengan sopan. Bagaimana Feng Wuchen, bocah nakal itu, memahami alam kekacauan? Dia hanya seorang kultifator lemah dari dunia abadi kuno. Dia bahkan tidak bisa mengolahnya, apalagi membentuknya sendiri. Apakah mata darah kekacauan juga terbentuk dengan sendirinya? Binatang api misterius kekacauan bergumam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. 3189. Di Ruang Cincin Ilahi. Dengan bantuan binatang api suan caotik, kultifasi Feng Wuchen langsung menerobos ke alam abadi emas bintang 1. Feng Wuchen menghabiskan beberapa hari untuk mengkonsolidasikan alam abadi emasnya. Kekuatan murni dan besar itu bukanlah kekuatan binatang api suan caotik. Siapa dia? Feng Wuchen diam-diam penasaran. Meskipun dia penasaran, Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Feng Wuchen mengeluarkan mutiara ilahi dari dewa emas dan menyerapnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, kultifasi Feng Wuchen melambung ke alam abadi emas bintang 5, dan kekuatan tempurnya melonjak pesat. Menurut waktu di dunia luar, itu hanya beberapa hari. Dalam beberapa hari, kultifasi Feng Wuchen melonjak dari kaisar abadi kuno bintang 6 ke alam abadi emas bintang 5. Peningkatan yang mengerikan semacam ini benar-benar tidak dapat dipahami. Harta karun apa yang baru saja diserap anak ini? Itu benar-benar meningkat 5 bintang dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari kekuatan leluhur. Di ruang spiritual, binatang api mendalam yang kacau terkejut ketika dia merasakan bahwa kultifasi Feng Wuchen telah melonjak lagi. Bahkan sebelum kekacauan terjadi, binatang api suan caotik belum pernah melihat harta karun yang begitu mengerikan. Guru, bukankah kultifasimu meningkat terlalu cepat? Long Senjian bertanya melalui transmisi suara, seolah-olah dia khawatir hal itu akan memengaruhi Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, memang agak cepat, tapi tidak masalah. Kekuatan yang diberikan oleh binatang api mendalam caotik kepadaku sangat murni dan tidak berpengaruh pada kultifasiku. Feng Wuchen memiliki avatar roh primordial untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, jadi dia tidak takut terpengaruh oleh peningkatan pesat dalam kultifasinya. Dewa emas bintang lima, kekuatan ini memang dahsyat. Tidak jauh dari alam kaisar abadi kuno. Feng Wuchen berkata dalam hati sambil tersenyum. Peningkatan kultifasinya yang luar biasa membuat Feng Wuchen sangat puas. Namun, pagoda reinkarnasi tidak mengalami pergerakan apapun. Feng Wuchen menoleh dan mengerutkan kening, fluktuasi energi itu telah menghilang. Mengapa tidak ada gerakan dari pagoda reinkarnasi meskipun kultifasiku telah meningkat pesat? Mungkinkah pagoda reinkarnasi ditekan? Tuan, sebelum kaisar agung Kong Hun menghilang, dia berkata bahwa kita bahkan tidak tahu apakah kaisar agung pagoda reinkarnasi dapat melepaskan segelnya. Penindasan kekuatan itu terlalu mengerikan, kata Long Senjian. Penguasa pagoda reinkarnasi telah disegel dan sedang tertidur lelap. Jika orang ini ingin merebut pagoda reinkarnasi, ia harus menghapus sepenuhnya keinginan penguasa pagoda reinkarnasi. Penindasan adalah cara terbaik, mata dewa menyampaikan. Jika kamu ingin merebutnya, mengapa kamu tidak mengambilnya dengan paksa saja? Jika dia bisa menyegel penguasa pagoda reinkarnasi, itu artinya dia punya kekuatan, tanya Nian Lun ragu. Jika memungkinkan, saya khawatir pagoda reinkarnasi tidak akan muncul di hadapan guru. Mengenai alasan spesifiknya, saya tidak tahu. Mata dewa menyampaikan suaranya. Feng Wuchen menghela napas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan pagoda reinkarnasi yang ditekan, Feng Wuchen tidak berdaya. Feng Wuchen tidak khawatir tentang warisan Kaisar Agung. Sebaliknya, dia khawatir Kaisar Agung yang di segel tidak akan pernah bisa keluar, atau dia akan dimusnahkan. Saya harap suatu hari nanti segel itu bisa dibuka, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dengan sebuah pikiran, dia meninggalkan cincin ilahi itu. Kultivasi Feng Wuchen telah melonjak begitu banyak bintang, tetapi tidak ada pergerakan dari pagoda reinkarnasi. Dapat dilihat bahwa membuka segel pagoda reinkarnasi tidak semudah sebelumnya. Pagoda reinkarnasi di cincin ilahi bukanlah pagoda reinkarnasi yang sebenarnya, tetapi jiwa pagoda reinkarnasi yang rusak. Ia tidak dapat melawan sama sekali. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di aula. Tetua Agung Gu Yue berkata dengan hormat, Selamat datang, Tuan. Pena tua agung, ada apa akhir-akhir ini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tentu saja mengacu pada aula Gu Zun. Wilayah abadi kuno sangat damai beberapa hari ini. Tidak ada pergerakan dari aula Gu Zun, jawab Gu Yue dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya vaksi kuno tidak akan muncul secepat ini. Masih ada cukup waktu bagi jiwa naga untuk menjadi lebih kuat. Tuan, kekuatan jiwa naga kita tumbuh sangat cepat. Setelah pertempuran ini, banyak ahli telah bergabung dengan jiwa naga. Hanya dalam beberapa hari, ada 13 dewa kuno yang terhormat, puluhan kaisar abadi kuno, dan bahkan lebih banyak dewa emas dan kaisar abadi kuno, kata tetua agung Gu Yue dengan gembira. Oh, begitu banyak ahli yang telah direkrut. Tampaknya Qiyu Tian dan Jian Chou bekerja sangat keras, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Hanya dalam beberapa hari, jiwa naga telah berkembang pesat. Kecepatan yang mengerikan ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dikagumi oleh banyak vaksi besar dan kecil. Orang tua juga telah merekrut beberapa alkemis yang kuat. Bersama dengan para alkemis jenius yang direkrut oleh Qiyu Bu Fan, kita pasti dapat menyediakan cukup banyak pil untuk jiwa naga, kata tetua agung Gu Yue. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, itu tergantung pada kinerja mereka. Jika mereka melakukannya dengan baik, aku dapat menganugerahkan mereka teknik alkimia yang kuat. Tetua agung dapat memutuskan sendiri. Baik, Tuan, Gu Yue mengangguk. Aku akan pergi ke alam dewa abadi untuk mengunjungi seorang teman lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang. Teman lama yang disebutkan Feng Wuchen tentu saja mu Qing Feng. Setelah sekian lama naik ke domain abadi kuno, Feng Wuchen belum pernah ke kediaman Kaisar Surgawi. Sudah waktunya baginya untuk melihatnya. Bagaimanapun, istana Kaisar Surgawi telah mempertaruhkan kehancurannya demi membantu kuil raksasa. Bagaimana mungkin Feng Wuchen melupakan kebaikan ini? Pada saat yang sama, di jurang Suan Huo domain abadi selatan, yang mulia abadi Qingran dan yang mulia abadi Dongyan sudah dalam perjalanan menuju domain dewa abadi. Si Tian Feng juga telah tiba di abis api mendalam. Abis api mendalam diselimuti api. Api itu menutupi area yang luas dan sangat spektakuler. Ini seharusnya pintu masuknya. Menurut informasi yang diberikan oleh bawahannya, Si Tian Feng telah menemukan pintu masuknya. Yang mulia abadi Qingran, tuan muda ini tidak akan bersikap sopan, Si Tian Feng mencibir. Ayah. Si Tian Feng menempelkan kedua telapak tangannya dan menggumamkan mantra sesuai dengan tanda dan mantra yang ditinggalkan oleh Little Purple. Tidak lama kemudian, sebuah pintu energi berwarna ungu tiba-tiba terbuka di jurang lautan api di depannya, dan gelombang energi teknik gerakan yang kuat menyebar. Formasi jiwa surgawi kuno. Herbal kelas abadi, tuan muda ini datang. Haha. Si Tian Feng tertawa gembira dan segera memasuki pintu energi ungu. Pada saat ini, Si Tian Feng merasa amat bahagia. Tiga ramuan kelas abadi dan dua benang sari abadi sudah cukup bagi Si Tian Feng untuk menerobos ke alam mulia abadi kuno bintang 8 dan bahkan alam mulia abadi kuno bintang 9. Ramuan kelas abadi sangatlah kuat. Setelah memasuki formasi jiwa surgawi kuno, Si Tian Feng langsung merasakan kekayaan energi spiritual dari ramuan kelas abadi dan sejumlah besar energi spiritual murni yang dipancarkan oleh benang sari abadi. Herbal kelas abadi, benang sari abadi, Si Tian Feng sangat gembira saat melihat ramuan kelas abadi dan benang sari abadi. Mereka bahkan lebih kuat daripada ramuan kelas abadi milik tetua agung. Mereka pasti bisa membantuku menerobos ke alam abadi kuno bintang 9. Si Tian Feng sangat gembira. Pada saat ini, Yang Mulia Abadi King Ran, yang tengah bergegas menuju domen dewa abadi, mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar dan langsung berhenti. Tuan, ada apa? Ye Hong Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia Abadi King Ran berkata dengan panik, seseorang membobol formasi jiwa surgawi kuno. Ini buruk. Ramuan kelas abadi saya. 3.190. Apa? Seseorang membobol formasi jiwa surgawi kuno. Ekspresi Dong Yan Immortal Venerate, Ye Hong Yun, dan Wu Yuan berubah drastis setelah mendengar kata-kata King Ran. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani menerobos formasi jiwa surgawi kuno? Guru, tahukah Anda siapa dia? Apakah itu jiwa naga? Ye Hong Yun mengerutkan kening dan bertanya, ketakutan di hatinya muncul kembali. Keberadaan jiwa naga telah memberikan bayangan pada Ye Hong Yun yang tidak dapat dihilangkan. Aku tidak tahu siapa orangnya, kata Yang Mulia Abadi King Ran dengan dingin. Dong Yan Immortal Venerable mengerutkan kening dan berkata dengan yakin, tidak mungkin. Jika jiwa naga ingin membunuh kita, itu tidak akan memberi kita kesempatan. Selain itu, kita tidak bertemu jiwa naga dalam perjalanan kita ke sini. Yang Mulia Abadi King Ran menatap tajam ke arah ungu kecil. Ekspresi ungu kecil berubah, tetapi sudah terlambat. Yang Mulia Abadi King Ran tiba-tiba bergerak dan mencengkeram tenggorokan ungu kecil. Dia berkata dengan dingin, bicaralah. Siapa yang mengirimu? Yang Mulia Abadi King Ran, apa yang sedang kau lakukan? Tanya si ungu kecil dengan susah payah, pura-pura tidak tahu. Melihat ini, Wu Yuan terkejut dan segera berkata, Guru sungguh penyanyang, itu tidak mungkin si ao si. Tuan, Little Purple diselamatkan oleh kakak senior, itu tidak mungkin dia. Ye Hong Yun berkata dengan cepat. King Ran Immortal Venerable berkata dengan galak, hanya kami berlima yang tahu bahwa kami mampu memasuki formasi jiwa surgawi kuno milikku. Dong Yan Immortal Venerable memiliki ramuan abadi miliknya sendiri dan tidak akan menginginkan harta karun milikku. Yun, Er dan Wu Yuan juga tidak akan mengkhianatiku. Kaulah satu-satunya yang identitasnya tidak diketahui. Wajah Dong Yan Immortal Venerable berubah muram dan bertanya dengan galak, siapa yang mengirimu? Apa tujuanmu? Bukan aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Bisa jadi orang lain yang merusak formasi jiwa surgawi. Kata si ungu kecil dengan susah payah, wajahnya dipenuhi kepanikan. Tuan, Little Purple benar. Bisa jadi jiwa naga yang menghancurkan formasi itu. Saya yakin Little Purple tidak bersalah. Wu Yuan segera berlutut dan berkata, Guru, kita akan segera mencapai alam dewa abadi. Jurang api mendalam masih sangat jauh. Yang terpenting sekarang adalah bergegas kembali. Mengingat kecepatan guru, dia seharusnya bisa tiba tepat waktu. Kita akan menunggu guru di alam dewa abadi bersama senior Dong Yan, kata Ye Hong Yun buru-buru. Huff, jika ramuan kelas abadi dan benang sari abadi milikku dirampok, aku tidak akan mengampuni kalian. King Ran Immortal Venerable berteriak dengan marah dan menghilang. Little Purple, kamu baik-baik saja. Wu Yuan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak memiliki sedikitpun kecurigaan terhadap Little Purple. Wajah pucat Little Zi tampak sedikit sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Dong Yan Immortal Venerable melirik Little Purple dan berkata, Ayo pergi. Haha, Akhirnya aku mendapatkan ramuan kelas abadi pertamaku. Di dalam Ancient Heavenly Soul Array, Si Tian Feng menghabiskan cukup banyak tenaga untuk memetik ramuan obat kelas abadi. Tidak perlu disebutkan betapa gembiranya dia. Dua putik abadi dan tujuh akar spiritual, Si Tian Feng telah mencabutnya langsung dari awal, dengan mudah. Ramuan kelas abadi itu sendiri sangat kuat. Para dewa abadi kuno biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap ramuan itu. Dua putik abadi dan tujuh akar spiritual seharusnya cukup untuk menembus ke tingkat delapan bintang kuno abadi. Tiga ramuan kelas abadi seharusnya cukup untuk menembus ke tingkat sembilan bintang kuno abadi. Si Tian Feng berkata dengan gembira sambil melihat ramuan kelas abadi kedua. Tepat saat Si Tian Feng merasa gembira, teriakan marah King Ran Immortal Venerable tiba-tiba bergema di dalam Ancient Heavenly Soul Array, bajingan mana yang berani masuk tanpa izin ke dalam Ancient Heavenly Soul Array ku. Mendengar teriakan marah King Ran Immortal Venerable, Si Tian Feng mencibir dan berkata, Little Purple benar. Benda tua ini memang bisa mendeteksi bahwa seseorang telah masuk tanpa izin ke dalam Ancient Heavenly Soul Array. Namun, karena aku berani datang ke sini, tentu saja aku sudah membuat persiapan yang cukup. Waktunya juga sangat akurat. Belum lagi kekuatan Si Tian Feng jauh di atas King Ran Immortal Venerable, saat King Ran Immortal Venerable menyerbu kembali, Si Tian Feng pasti sudah menghilang. Si Tian Feng telah memperhitungkan waktu dan menunggu King Ran Immortal Venerable tiba di domain dewa abadi sebelum mengambil tindakan. Berdengung-berdengung. Tepat saat Si Tian Feng selesai berbicara, Array jiwa surgawi kuno tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, sebuah Siling Array yang kuat terbentuk di dalam Ancient Heavenly Soul Array. Siling Array tidak dimaksudkan untuk berhadapan dengan Si Tian Feng, tetapi untuk menyegel ramuan kelas abadi, putik abadi, dan akar spiritual. Jelas, Siling Array telah disiapkan dan hanya perlu diaktifkan. Susunan Penyegel Si Tian Feng mencibir dengan jijik dan berkata, King Ran Immortal Venerable, dengan kekuatanmu, apakah menurutmu susunan penyegel akan berhasil? Anda tidak dapat menghentikan saya untuk meminum ramuan kelas abadi. Setelah mengatakan itu, Si Tian Feng mengaktifkan kekuatan yang mengerikan dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Ledakan. Retakan. Saat telapak tangan yang mengerikan itu mendarat, segel yang baru saja terbentuk langsung hancur. Puncak tujuh bintang kuno abadi yang mulia. Benar, dia datang ke sini untuk mendapatkan ramuan kelas abadi milikku. King Ran, yang mulia abadi, yang bergegas kembali setelah Siling Array hancur, terkejut. Kultivasi dari Seven Star Ancient Immortal Venerable bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh King Ran Immortal Venerable. Siapa kau? King Ran Immortal Venerable berteriak dengan marah di dalam Heavenly Soul Array. Si Tian Feng mengabaikannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengambil ramuan kelas abadi. Dia tidak khawatir bahwa King Ran Immortal Venerable akan kembali untuk menghentikannya. Berani sekali kau. Beraninya kau menyentuh ramuan abadi dan putik abadi milikku. Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan mencabik-cabikmu. Kau tidak akan pernah bereinkarnasi. King Ran Immortal Venerable meraung marah. Huff. Kau akan mencabik-cabikku. Tidak pernah bereinkarnasi. Kau pikir kau bisa melakukan itu hanya dengan kekuatanmu. Si Tian Feng mencibir dengan nada menghina dan berkata, Ketika aku telah menyerap sepenuhnya kekuatan ramuan kelas abadi dan menjadi yang mulia abadi kuno bintang sembilan, kau tidak akan dapat melakukan apapun padaku. King Ran Immortal Venerable hanya berada di level lima bintang kuno Immortal Venerable, jadi Si Tian Feng tidak menganggapnya serius. Beberapa menit kemudian, Si Tian Feng mengerahkan segenap tenaganya untuk menekan kekuatan ramuan kelas abadi dan berhasil mengambil ramuan kelas abadi yang kedua. Ramuan obatku yang abadi, hati King Ran Immortal Venerable terbakar oleh kecemasan dan kemarahan, seolah-olah dia sudah gila. Beberapa menit kemudian, Si Tian Feng berhasil mengambil ramuan tingkat abadi ketiga. Ha ha, tiga ramuan kelas abadi, dua putik abadi, dan tujuh akar spiritual semuanya milikku. Ha ha, King Ran Immortal Venerable, terima kasih banyak. Si Tian Feng tertawa terbahak-bahak dan segera meninggalkan Heavenly Soul Array. Berkat bantuan Little Purple, Si Tian Feng bisa mendapatkan tanaman obat dengan lancar. Benda tua ini tampaknya mulai gila. Sayangnya, kamu terlambat. Begitu Si Tian Feng keluar, dia merasakan aura mengerikan dan niat membunuh dari King Ran Immortal Venerable. Setelah berkata demikian, Si Tian Feng menghilang dalam sekejap. Tidak lama setelah Si Tian Feng pergi, King Ran Immortal Venerable tiba di Mysterious Fire Abyss. Dia segera melambaikan tangannya dan membuka pintu masuk. King Ran Immortal Venerable langsung masuk. Ramuan kelas abadi, putik abadi, dan akar spiritual semuanya telah habis. Ah! Wajah King Ran Immortal Venerable tampak ganas saat dia meraum dengan marah. Siapa yang mengambil ramuan kelas abadi milikku? Siapa ini? Keluarlah jika kau punya nyali. Suatu bagian kamat